Allahu akbam Allahu akbam Allahu akbam Allahu akbam Gubernur Bengkulu harus bertindak tegas kepada satgas covid-19 Di Kabupaten Bengkulu Utara Atas banjirnya pengunjung di obyek wisata Tapak Batu Lais diduga para gugus tugas abaikan porkes covid-19 Membeludaknya pengunjung obyek wisata di Kecamatan Tapak Batu Lais, Bengkulu Utara Pada hari Lebaran ke-2 Diduga Dinas Parwisata dan para gugus tugas covid-19 membiarkan Pantuan Metro Channel TV di lapangan Lonjaknya pengunjung obyek wisata ini sangat terlihat jelas Banyaknya pengunjung tidak taat porkes Yakni tidak mengenakan masker dan tidak menghindari kerumunan Sementara bupati setempat selaku ketua satgas covid-19 disenyalir tutup mata masa bodoh Pihak Metro Channel TV nampaknya sulit menemui Dinas Parwisata Untuk melakukan konfirmasi atas banjirnya pengunjung wisata Di Tapak Batu Lais Begitu juga para gugus tugas covid-19 yang tidak proaktif akan terjadi lonjaknya pengunjung di tempat pariwisata Sementara di lokasi obyek wisata pihak pengelola tidak menyediakan 4M Yakni memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan Atas teledornya para satuan satgas covid-19 diharapkan kepada Gubernur Bengkulu Segera memanggil pihak-pihak terkait Atas tugas dan tanggung jawabnya Serta menjatuhkan sanksi yang berat Dari Bengkulu Utara Irwandi melaporkan Terima kasih telah menonton!